Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara akui Kaltara yang dikelilingi oleh perairan menyulitkan satuannya melakukan pengungkapan peredaran narkotika. Brigjen Paul Samudi, Kepala BNNP Kaltara mengaku selalu mengandeng Becukai Tarakan untuk membantu dalam pengungkapan terutama di perairan. Hal ini diketahui untuk sarana dan prasarana Becukai sangat lengkap karena saat ini BNNP Kaltara masih terkendala sarana dan prasarana tersebut. Brigjen Paul Samudi, Kepala BNNP Kaltara menjelaskan para pelaku yang membawa narkotika jenis sabu melalui jalur perairan. Para pelaku telah memodifikasi speedbootnya agar dengan mudah menghindar dari petugas. Namun Samudi juga menuntut agar pemerintah Malaysia agar lebih tegas memberantas narkoba yang selalu lolos dan masuk ke Indonesia. Nah memang kita dengan demografi geografis yang perairan ini memang sedikit menjadi kendala buat BNP Kaltara karena memang kita tidak memiliki sarana-prasarana untuk perairan seperti speedboot dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita selalu digantik? Ini dia juga ya, karena memang BNP kan sarana-prasarana untuk perairan kan lengkap. Sehingga kita selalu dikerjasama dalam hal mencegah dan berangkat terutama penunggapan kan sarana-prasarana karena kita tahu Kaltara ini perairannya banyak dan luas. Karena mereka, para pelaku ini rata-rata menggunakan speed yang memang sudah dimodifikasi. Dimodifikasi artinya mesin itu memang sudah dibuat dengan kecepatan yang kira-kira petugas itu tidak bisa mengejar. Sehingga mereka sudah memodifikasi. Sehingga ya inilah kalau misalnya dikejar bagian yang lolos salah satunya hambatannya karena memang perawatan yang kita memiliki memang masih minum. Tuih Muhammad melaporkan.